Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para buboto Jadi saya jarang banget ya bikin video siang-siang Sebetulnya video ini untuk memperjelas Video beberapa hari yang lalu ya Tentang gugatan sekelompok orang Yang mengatasnamakan pendukung Persipura Menggugat Persib, menggugat Barito Menggugat PSSI Sama menggugat personal David Dasilva Kalau kemarin saya buatkan itu spontan ya Saya baca berita Spontan langsung bikin vlog Nah sekarang ini versi agak tenangnya Versi agak tenangnya Jadi teman-teman gini nih ya Gugatan yang kemarin Jelas gak akan ada artinya Itu karena 4 hal nih Jadi saya udah memilah-milah ya Ada 4 hal yang sangat fundamental Yang tidak mereka pahami Yang pertama adalah Kalau dalam praktek hukum ya Beracara di pengadilan Ada yang namanya Obscur libels Obscur libels Atau obsur-obsur ya Orang tiap Orang itu beda-beda Tapi intinya Ini adalah tentang Gugatan yang gak jelas Gugatan yang absurd Gugatan yang tidak terang Ini juga biasa dikatakan Sebagai ceket formil Sedangkan dalam hukum Itu ada istilah Kalau secara formil saja Sudah tidak memenuhi syarat Maka kita tidak perlu berbicara Hal material Artinya apa? Artinya nanti Gugatan itu Gak akan masuk ke Perkara inti Gitu ya Ditolak Gitu Nah Tentang kenapa bisa terdaftar Kan sempat viral juga ya Bahwa perkara ini Para pihaknya siapa Mengugat siapa Lalu petitum ya Tuntutannya apa yang diminta Itu bukan karena mereka benar Bukan karena para pengugat itu benar Tapi karena Ada pasal Dalam undang-undang Kekuasaan kehakiman Yang menyatakan bahwa Pengadilan Tidak boleh menolak Suatu perkara Dengan alasan Tidak ada hukumnya Gitu Jadi tetap harus Bisa Masuk ya Walaupun ngaco Masuk dulu Diterima Tapi nanti kan ada Permulaan ya Ada permulaan Dilihat dulu Dan yang sebagainya Oke itu tentang Obserly bills ya Tentang Gugatan yang Tidak jelas Lalu yang kedua Tentang legal standing Nah Tentang legal standing ya Para pengugat juga Tidak punya legal standing Anda bayangkan Mereka tuh siapa Gitu loh ya Yang dirugikan ini kan Persipura Nah dari pihak Persipuranya aja Tidak mengugat ke pengadilan Ya Dari pihak persipuranya Dari manajemen Dari pengurus Nah ini tiba-tiba Supporter katanya Ya itu anda itu siapa Gitu loh Kalau misalkan Mewakili kan Ada yang namanya Surat kuasa Dan lain sebagainya ya Jadi kerugianya apa Sebagai apa Terdampak apa Hubungan kausalitasnya apa Itu juga gak jelas Nah itu udah dua tuh Lalu yang ketiga ya Ini tentang pembuktian Pembuktiannya gimana Coba ya Pembuktiannya gimana Ini semua kan Baru tentang asumsi Asumsi Perasaan Perasangka gitu ya Sedangkan kalau dalam pengadilan Kita bicara hukum Yang diperiksa itu Fakta hukum Ya Jadi hakim Hakim itu mengambil Keputusan Berdasarkan dua hal Yang pertama adalah Alat bukti Dan yang kedua Keyakinan hakim Alat buktinya aja Gak ada Boru-boru Keyakinan hakim Itu udah tiga Lalu yang terakhir Ini tentang Kemenangan Ya Tentang jurisdiksi Kemenangan Mewakili Apa Mengadili suatu perkara Ya Jadi Yang namanya Olahraga Ini Diselesaikan di komunitas Nah Mahkamah Agung saja Sudah mengeluarkan PERMA Atau SEMA Surat edaran Atau peraturan Mahkamah Agung Kayaknya surat edaran Yang mengatakan Setiap perkara Olahraga Yang sudah diputus Di arbitrase Itu gak akan ditangani Ini artinya apa Ini artinya Pengadilan negara saja Sudah paham Sudah memahami Bahwa kalau yang namanya Urusan olahraga itu Diselesaikan di komunitas Olahraganya Nah Di Indonesia ini ada dua Ya Arbitrase olahraga Yang pertama adalah Baki Yaitu Badan Arbitrase Keolahraga Indonesia Ini bentukan Koi ya Afiliasinya ke Koi Lalu yang kedua adalah Bauri Badan Arbitrase Olahraga Indonesia Kalau ini Afiliasinya ke Koni Nah ini aja Sudah jarang banget dipakai Rata-rata Semua persoalan Olahraga ini Diutamakan ini Selesai di federasi Induk caburnya Kalau sekak bola Berarti dimana Di PSSI Harus beres Ini PSSI nya malah digugat Ini kan memang Maha sih gitu ya Nah lalu berikutnya nih Berikutnya Bahkan di sepak bola ini Ada yang namanya NDRC National Dispute Resolution Chamber Jadi Lembaga ini Adalah Lembaga penyelesaian serketa Khusus Komunitas sepak bola Rata-rata Belakangan ini kan Menyelesaikan Tunggakan Perselesaian antara Pemain dengan klub Gitu ya Tapi intinya Semua persoalan sepak bola Di Indonesia Dibawanya ke sini NDRC ini Apalagi PSSI itu Sebetulnya udah punya loh Tiga organ judisial Untuk menyelesaikan Perkara-perkara Komunitas mereka Yang pertama adalah Komisi Disiplin Komisi Banding Sama Komisi Etik Gitu Jadi dengan alasan 4 Itu sebetulnya Alasannya banyak Gitu ya Cuma masa saya bikin video Kayak kuliah hukum Enggak deh ya Pokoknya dengan alasan 4 Itu Maka Gugatan yang kemarin Itu sia-sia Ngaco Bahkan mempermalukan Diri mereka sendiri Begitu ya Oke Kita Ngebuburit dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya yang pingin ini Yang pingin kau sama Tootback Ini memang sengaja Gitu ya Anda bisa mengunjungi Instagram saya Ekomaung69 Ya Ekomaung69 Silahkan kunjungi Instagramnya Nanti di Apa Di Profil Bio saya Itu ada caranya Silahkan Diklik ya Ada tautanya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dipuntun Pak Indra Dipakai dagang sekedapnya Selamat menikmati